Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Furkanola Badri di Bising Adventure, Bokil. Hari ini kita akan mereview sebuah joran dari Shimano, yakni Shimano Zodias. Oke, joran ini sudah sampai hari Kamis, apakah joran ini masih worth it di tahun 2022? Oke, kita langsung saja unboxing teman-teman ya. Ini masih dalam plastik, dan kita langsung keluarkan saja. Oke, ini teman-teman penampakan pertama dari joran Shimano Zodias. Saya mengambil 1610MH2A. Ini kalau kita bisa lihat, Zodias. Oke, secara keseluruhan joran ini memiliki gradiasi warna, ini warna merah dan warna hitam. Dengan real sheet yang mempertuliskan Zodias. Oke, ini adalah salah satu joran yang cukup populer di kalangan castingar, atau bisa dibilang joran idaman para castingar. Oke, teman-teman, kali ini joran ini saya beli dari Aneka Raya Pancing, distributor resmi dari Shimano, yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung coba. Ini kita dikasih dua untuk penyikat joran-nya. Oke, teman-teman. Oke, ini penampakannya. Untuk joran ini sendiri terbilang kaku dan sangat rekomendasi untuk strike ikan-ikan yang memiliki agresif dan aktivitas yang cukup sulit dalam strike-nya. Yang ini bisa dibilang untuk sportnya, untuk sport pelantik sangat cocok untuk joran ini. Karena joran ini terbilang kaku, teman-teman, ya. Oke, untuk teknologinya, ini dia menggunakan high power dan CI4+, carbon i4+, dari Shimano. Dan untuk jorannya sendiri itu menggunakan X high power dan dibawahnya itu menggunakan carbon monocoque berdasarkan teknologi dari Shimano. Dan cukup unik dan cukup gahar untuk joran castinger para pemancing. Oke, saya sudah memegang real sultan atau real idaman para pemancing Antares DC 2021. Dan saya akan memasangkan ini di joran Zodiac saya. Kita coba dan kita lihat bentuknya bagaimana ya, teman-teman. Ini adalah real Antares DC 2021 dan ini adalah joran Shimano Zodiac keluaran tahun 2020. Dan kita akan gabungkan kedua real dan joran ini akan terlihat gahar atau tidak ya. Oke, ini teman-teman, penampakannya bisa kalian lihat. Penampakan Shimano Antares DC 2021 dan Shimano Zodiac 2020. Setup di teman-teman para pemancing. Oke, teman-teman. Untuk review video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk testernya mungkin di video selanjutnya dan bakalan saya cari dulu konten untuk strike-strike yang banyak di Vising Adventure kita. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Vising Adventure juga oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.